Ferdi Sambo, Putri Candrawati di dakwa terlibat secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Menurut Jaksa, Putri ikut terlibat dalam skenario pembunuhan Yosua yang dibuat oleh suaminya, Ferdi Sambo. Sidang pembacaan dakwaan untuk Putri Candrawati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat berlangsung di pengadilan negeri Jakarta Selatan Senin sore. Secara bergantian Jaksa membacakan dakwaan untuk Putri Candrawati, Putri dinilai mengetahui rencana pembunuhan berencana Yosua oleh sang suami Ferdi Sambo, tetapi tidak mencegah terjadinya pembunuhan. Bahkan Putri juga dinilai dengan berbagai cara membantu skenario untuk menyempurnakan alibi pembunuhan Yosua. Usai pembacaan dakwaan, Putri Candrawati mengaku tidak mengerti isi dakwaan. Saudara terdakwa, saudara sudah mengerti atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tadi? Mohon maaf yang mulia, saya tidak mengerti atas dakwaan tersebut. Tidak mengerti? Iya, saya tidak mengerti. Silahkan dijelaskan lagi, saudara Jaksa Penuntut Umum. Jadi ada banyak orang yang bukan cuma terdakwa Putri Candrawati saja. Nah, terhadap apa yang diperbuat oleh Putri Candrawati adalah sudah terlihat dengan jelas. Mulai dari pertama, terdakwa Putri Candrawati lah yang menelepun Ferdi Sambo. Kemudian ada lagi, terdakwa Putri Candrawati lah yang memesan PCR. Usai pembacaan dakwaan, Tim Kuasa Hukum Putri Candrawati langsung membacakan eksepsi atau nota keberatan terdakwa yang menyatakan terdapat banyak ketidakjelasan peristiwa dalam dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan penuntut umum, nomor registrasi perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 disusun secara kabur atau obscur libel, secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum. Sementara itu, Putri Candrawati tampak menangis saat kuasa hukum membacakan eksepsi atau nota keberatan, khususnya terkait peristiwa di Magelang, Jawa Tengah, saat disebutkan sesuatu terjadi antara terdakwa dengan Brigadir Yosua Utabarat. Tim Liputan Namesya TV melaporkan dari Jakarta.